Jamunya Pak, jamunya Bu. Berbagai kabar tentang penyebaran virus Corona membuat penjual jamu kembali dicari. Lah, kok bisa? Karena katanya bahan herbal dalam kandungan jamu bisa membuat daya tahan tubuh bertambah. Begitu pula yang dialami Patarno menjual jamu tradisional di Jember, Jawa Timur. Panas, terik, dan hujan tak menyurutkan semangatnya berjualan. Pria asal Solo, Jawa Tengah ini menjajakan jamu racikannya teruntuk pelanggan yang setia. Bahkan sejak kabar virus Corona merebak, pelanggannya bertambah. Jamu dagangannya pun laris manis. Setiap hari pasti habis. Itu pun masih ada saja yang pesan. Segelas jamu seharga Rp 2.500 berisi racikan jahe, kunyit kencur, temulawak, dan lain-lainnya. Rasanya campur baur. Efeknya, casplang membuat segar. Yang saya minum itu kunir sama jahe. Sekarang kan musim hujan. Jadi mungkin itu salah satu alternatif supaya kita nggak perlu masuk angin kayak gitu. Apalagi kalau mungkin bisa untuk penjagaan sekarang virus yang lagi merebak itu ya semoga aja bisa untuk menjaga. Tandungan herbal alami berbagai jenis empon-pon seperti jahe, kencur, dan teman-temannya tadi dipercaya meningkatkan kekebalan tubuh. Jamu apa aja sih yang makin laris sejak beredarnya berita soal virus Corona? Semenjak ada berita Corona, ini pelangga saya itu aneh mas, yang banyak pesannya. Pak Eko, iya, saya pesan ini, temulawak sama jahe, sama kunyit nasung, gitu mas. Berhubung sedang musim hujan dan tingginya permintaan, harga bahan pon-pon pun naik sedikit. Tapi Pak Tarno belum berani menaikkan harga jualan karena takut dikomplain kayak penjual masker yang sembarangan naikin harga. Ia sudah cukup senang karena dagangan jamunya semakin banyak yang membeli. Saya Fulkus Mandani, Jember, Jawa Timur.